Di kelas ini saja. Jadi kalau teman-teman tanya di luar kelas ini, teman-teman masuk kelas berbayar saja. Nanti kelas berbayar, nanti Koko akan buka forum pertanyaan dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi Koko kegiatannya pagi ini ngajar di sekolah online, kemudian siangnya jam 3 itu sampai jam 10 malam itu kelas online. Online privat atau online bimbel. Sekarang bimbel offline masih di sekitar orang dekat-dekat rumah. Oke. Ya teman-teman. Apalagi ya. Ya, jadi Koko udah 21-20 tahun ya, dari tahun 2000, mulai mengajar matematika-fisika dunia. Sekarang lingkupnya sudah ke apa? Ya selamat datang, Tia. Tia, 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 Tria, Tia ya. Oke, Tia, Tia. Oke, susah ngepel ya. Jadi sudah pernah mengajar anak-anak olimpiade, jadi ini kelas-kelas yang soal-soal sulit yang dilombakan. Kenapa teman-teman harus atau kudu, atau mesti ya ikut lomba-lomba matematika? Pertama dapat uang ya. Ketika kita mengajar uang ya, ya bolehlah dapat uang ya. Bisa 10 juta, bisa 5 juta ya sekali lomba. daftarnya paling 100 ribu, 150. Itu mungkin pahala yang langsung ya. Yang tidak langsung teman-teman bisa dapat diasiswa ke sekolah favorit ya. Khususnya yang swasta ya. Kalau negeri mungkin jarang ya dapat diasiswa ya. Tapi ada negeri yang favorit juga bisa terima ya. Oke. Untuk dapat diasiswa ke jinjang selanjutnya ya. Kemudian, Koko juga mengajar-ngajar anak-anak kuliah ya. Matematika dasar, matematika teknis, fisika dasar, kimia dasar ya. Terus, kalkulus, terus, apa lagi ya? Kimia analis ya. Fisika, untuk kedokteran juga ya. Fisika, kedokteran juga ya. Oke. Jangan bilang kedokteran itu enggak ada fisika, tapi ada banyakan kimia. Anak-anak kedokteran yang kimia parmasi ya. Juga. LES sama Koko juga. Terus, oh ya, teman-teman yang S2, S3 juga kan ada tes GMAT ya. Tes SIT masih ada ya. Untuk program S2, S3. itu juga ada LES juga online ya. Oke, terus apa lagi ya teman-teman ya. Oke, itu aja sih. Ya, teman-teman, kita mulai, untuk minggu ini ada lagi yang nanya tentang curve ya, curve kurva, itu orangnya enggak datang juga. Minggu ini cuma satu ya. Saputra juga ngasih soal banyak, tapi enggak datang lagi ya. Oke, terus siapa lagi ya, dua orang aja yang ngasih soal ya teman-teman. Dua-duanya enggak datang, jadi kita enggak bahas. Koko enggak bahas ya. Tunggu orangnya datang, baru kita bahas soal-soal dari mereka. Nah, jadi teman-teman yang sekarang datang mungkin ada soal, matematika yang sulit, fisika yang sulit, sininya yang sulit, silahkan kirim, nanti kita bahas ya. Oke, teman-teman, untuk sementara, untuk nunggu teman-teman punya soal, Koko akan kasih soal ya. Ini soal-soal yang baru ya. Yang minggu lalu ini kita bahas yang ini ya. Oke. Nah, Koko pindah minggu ini sekarang yang ini dulu ya. Nomor satu ya teman-teman. Jika X tambah Y sama dengan satu, dan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan 19, tentukanlah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini ada di ajabarnya pangkat sama akar ya. Silahkan teman-teman ini. Jadi, di kelas ini, teman-teman coba dulu nomor satu, satu soal yang ini. Lima menit ya. Jadi, nanti di jam 3 lewat 4, 5, Koko bahas ya. Nah, teman-teman yang sudah bisa mendapatkan jawaban ya, boleh chat di chatnya ya. Nanti Koko respon ya. Jawabannya segini gak kok? Nah, boleh betul atau kalau udah betul, nanti cerita jalan keluarnya ya. Melalui tulisan dulu ya. Oke, karena ini semua suara video itu di non-aktifkan. Ya, oke ya, teman-teman. Nomor satu, waktunya di jam 3, jam 4, 5 kita bahas. Silahkan teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, yang tadi belum disebutin, Koko juga ngajar online untuk anak-anak Cambridge ya. Jadi, dia tes-tes Cambridge biasanya. Tes untuk O-level, AS-level, A-level ya. Biasanya banyak materi yang tidak diajarkan di sekolah. Ada Mathematical Pure, Pure Math ya. Ada Mechanic. Mechanic itu isinya fisika, tapi materinya Matematika Mechanic. Jadi, berisinya tentang mekanika fisika ya. Koko ngajar itu juga. additional math. Terus additional math. Additional math juga itu materi yang di luar dari Matematika Nasional. kalau yang IB biasanya MOIP ya, MOIP. MOIP juga itu Matematikanya sudah sama-sama seperti kalkulus ya. Jadi, itulah materi-materi yang Koko ajarkan di online. teman-teman boleh daftar kalau punya Cici Koko-nya atau kakak abangnya yang sudah FMA Internasional dan dia mau ngambil sertifikat Cambridge Online ya. Jadi, selama pandemi ini Cambridge Online, IB Online itu sudah masih terus berjalan ya. Jadi, selain lomba-lomba Mathematics Nasional, KSN yang sekarang disingkatnya KSN kalau kemarin OSN, ada Fisika, ada Kimia, ada Matematika yang Koko buka Les Private online atau Kompok online ya. Justru kalau teman-teman punya teman yang satu kelas, kalau dua orang ya, orang kedua itu akan dapat diselol 50% ya. Jadi, dari tarif normal 50%-nya lumayan ya. Kalau ditotalin, dibagi dua lagi ya lebih murah banget ya teman-teman kalau mau belajar bareng bersama teman-teman. Nah, begitu pun juga orang ketiga 50%, orang keempat 50% dan seterusnya. Jadi, kalau ditotal-totalin kalau teman-teman belajar online bertiga, berempat itu bisa lebih murah lagi ya teman-teman. Satu minit lagi teman-teman. Oke. ada kelas teman-teman yang aktualasi juga ada ya. Jadi, dia kelas 10 ada satu setengah tahun belajar kelas 11 ya. Nanti di tahun kedua setengah tahun kelas 11 sama kelas 12. Teman-teman bisa les juga di online nanti provokasi soal-soalnya untuk soal-soal paket ujian biasanya dia kejar paket C ya. Kalau yang SMA yang SMP paket B yang SD paket A yang akselerasi dia mengambil paket ujiannya seperti itu. Oke, teman-teman. Ya, sudah 3, 4, 5 ya teman-teman. Silahkan dicatat dulu ya soalnya. Nanti kok lihat aja. Kita ke whiteboard ya teman-teman ya. Stop sharing. Oke, teman-teman. Soalnya kok lihat dulu ya. Bentar ya. Bukan yang ini. Bentar. jadi teman-teman soal nomor 1. X tambah Y sama dengan 1 ya. Kemudian diketahui apa lagi? X tambah Y sama dengan 1. X pangkat 3 tanpa Y pangkat 3 itu 19 pertanyaannya X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, teman-teman sudah ada yang dapat jawabannya ini kira-kira? Kalau sudah, boleh di-chat. Sudah ada yang dapat? kalau belum kita bahas ya. Nah, teman-teman, pertanyaan kan X pangkat 2 Y pangkat 2 ya sama dengan. Nah, dasar teorinya ini azabar teman-teman. Azabar. jadi dia kita punya X tambah Y itu pangkat 3 nih teman-teman. Pangkat 3 kita gunakan segitiga pascal ya. Sorry, segitiga pascal itu 1, 1, 2, 1, 1. Ini kayak kuetar ya. Kuetar. Nah, kita bikin kuetarnya bersingkat dengan cara 2 tambah 1, 3, 2 tambah 1, 3 dikasih pangkat lagi ya teman-teman. Terus ini tambahin ya. 2, 3 tambah 1, 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dikasih 1. Nah, ini mirip kayak kuetar ya. Oke, kuetar bertikat. Oke, teman-teman, jadi dijumlain ya. Jadi, habis dijumlain dikasih pangkat 1, 1. Nah, ini ternyata ini segitiga pascal. teman-teman. Di tiga pascal, ternyata ini adalah pangkat ketiga. Untuk pangkat ketiga ya. Ini pangkat 2 ya. Pangkat 4 ya. Nah, ini untuk apa teman-teman? Ini untuk koeficiennya. 1 tambah 3, tambah 3, tambah 1. Kemudian, kalau teman-teman belum belajar kombinasi, kombinasi berarti teman-teman belajar tentang, oke, tentang tabel, itu tabel tentang X dan Y. Ini dikasih 3. Kalau teman-teman sudah pernah belajar kombinasi yang kelas 11, tabel ini sudah langsung dipakai. Jadi, diganti kombinasi ya. Kombinasi, permutasi ya. Permutasi siklik. Nah, itu pakai kombinasi kita. 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3. Nah, ini pasangannya sebenarnya teman-teman. Jadi, X pangkat 3, Y pangkat 0, X pangkat 2, Y pangkat 1, X pangkat 1, Y pangkat 2, X pangkat 0, Y pangkat 3 ya. Teman-teman, kita pindahin ini ya di sini. X pangkat 3, Y pangkat 0, tabel ini ya. Ini. Kemudian, X pangkat 2, Y pangkat 1, ini X pangkat 1, Y pangkat 2 ya. Ini X pangkat 0, Y pangkat 3. Seperti itu teman-teman. nanti diseteranakan. Jadinya, X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3. Ditambah Y pangkat 3. Nah, itu dia teman-teman. Oke, teman-teman. Sudah dapat ini. Kita perlunya yang disoal yang ini ya. Pasangan yang ini doang ya. Berarti kita bikin ini sama ini ya. jadi teman-teman punya X pangkat 3-nya di ruas sendiri ya. Nah, yang kelebihnya ini kan masih ya. Ini Y pangkat 3. Jadi, kita pindahin ya teman-teman. X tambah Y pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y dikurang 3XY kuadrat. Oke, selamat datang Nikola Stan ya. Nah, teman-teman. Ini bisa dikelompokkan seperti ini. Ini belum berpasangan ya. Yang sukunya yang kedua dan ketiga. Belum berpasangan. Jadi, kita buat pasangannya X Y X plus Y ya teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya nanti bisa diganti. Oke, teman-teman. Nah, abis itu kita ganti ini 19 ya teman-teman. Ini kita ganti 19. Berarti ini kita ganti berapa? Sambah Y-nya 1 ya. Diketangui di soalnya 19 sama 1. Di pangkat 3. 3XY. Kita tujuannya nyari X kali Y berapa nilainya ya teman-teman. X tambah Y-nya 1. berarti tinggal kita cari 19 dikurang 1 3XY. Berarti nanti XY-nya 18 bagi 3 ada minus ya. Ini minusnya. Minus 6 X kali Y-nya teman-teman. ini koko hapus ya. Nanti ketahui di soalnya. Oke. Kemudian XY-nya sudah dapat min 6. Berarti kita menuju soalnya X tambah Y-kuadrat berarti teman-teman sama juga X pangkat 2. Kita punya 1 plus 2 plus 1 dari sini ya. Kemudian kita bikin tabel yang 2. Yang 2 itu pasti mengganti kombinasi ya teman-teman. X pangkat 2 Y pangkat 0 gitu ya. Y pangkat 0 nya 1 ya. Terus ini X sama Y X pangkat 1 Y pangkat 1 maksudnya. Kemudian disini Y kuadrat. Nah kita tulis disini ya. 2 tambah 2 X Y ditambah Y kuadrat. Nah pertanyaannya kan yang ini ya teman-teman. Sorry. Ini tulisannya seperti ini ya. Jadi ini masih disini mereka ya. Masih disini maksudnya. Oke kita tukar teman-teman. Tukar X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2 X Nah ini udah ada pasangannya ya teman-teman ya. 1 kuadrat dikurang minus 6 ada 2 nya ya. Jadi jawabannya 13 teman-teman. Tinggi jawaban soalnya. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. yang ingin bertanya. Soal nomor 1. Oke. Teman-teman ada yang punya soal? Silahkan ke grup ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Jadi jawabannya nomor 1 ini 13 teman-teman. Oke. ada yang mau bertanya untuk soal nomor 1? Oke. Tidak ada ya. Koko lanjutin. Nomor 2. Soal nomor 2. nomor 1. Ini dia. Oke. Nomor 2. Misalkan N adalah bilangan bulat terkecil yang sisanya 2 jika dibagi 5. Bersisa 1 jika dibagi 3. Dan bersisa 5 jika dibagi 8. Nah. Carilah nilai N nya. Ini kering banget ya. Soalnya nanti diganti-ganti ya teman-teman ya. Oke. Soal ini kita akan bahas 5 menit ke depan. Di jam 3.54 sekarang kita berarti jam 4 ya kita bahas ya 5 menit ke depan. Silahkan teman-teman coba cari jawabannya. Setelah 5 menit kita bahas ya. Silahkan teman-teman. Nomor 2. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 3 menit lagi teman-teman. 3 menit lagi teman-teman. Sekarang ngomongin kecepatan ya. Oke teman-teman. Oke. 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 Terima kasih. 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 Sisa 1 kalau dibagi 3. Kalau 157 dibagi 3, ya sisa 1. Betul. Dan sisa 5 kalau dibagi 8. Benar juga ya. 157 benar juga 8. Dibagi 8 ya. Jadi enggak salah ya, Nikolas jawabannya. Nah, cuman kalau nyeri yang paling terkecil berarti kita bikin rumusnya. Rumusnya bagaimana? Benar, ya sisa 2 kalau lihat chatnya dulu ya. Kan dapat 120 kosmos dari Indonesia 5 dibagi 8. Berarti 125, 133, 141. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, benar. Tapi bukan yang paling terkecil. Tidak apa-apa ya. Nah, ini Koko mau cari rumusnya ya. Supaya cari yang terkecil. Gimana caranya ya. Oke, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, ini sering banget ya. Jadi polanya dia mungkin sisa 3 jika dibagi 8 gitu ya. Terus sisa 9 jika dibagi berapa misalkan? 15 gitu ya. Oke, itu bisa aja soalnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau dapat soal yang berbeda, teman-teman bisa pakai satu cara rumus ini ya. Oke ya teman-teman ya. Jika, Nah, Koko bikin seperti ini. Bersisa 2 dibagi 5. Itu bisa dibikin N per 5 sama dengan A tambah 2 per 5. Nah, N ini adalah bilangannya ya. Tadi kan ada N bilangan bulat terkecil. Ini kita bikin bagusin dulu. Sama-sama dikali 5 semua ya. Dikali 5 semua berarti N sama dengan 5 A tambah 2. Nah, teman-teman ya. Kemudian, yang N dibagi 3, sisa, dibagi 3 sisanya 1 ya. Nah, ini B ya. Dibagi 3 semua. Dikali 3 semua maksudnya. Jadi, jawabannya. N sama dengan. Ini persamaan 1 ya tadi teman-teman ya. Nah, ini yang kedua. Ini persamaan 2. Kita cari persamaan 3 ya. N dibagi 8. Sama dengan K disambah 5 per 8. Dari 8 semua teman-teman. N sama dengan 8 C ditambah 5. Ini persamaan 3. Oke ya teman-teman ya. Dari persamaan 1, 2, 3. Kita dapat bawah si definisi si N ini. Bisa 5 A tambah 2. Bisa 3 B tambah 1. Bisa 8 C tambah 5. Nah, teman-teman. Ini bisa kita gabung ya. Maksudnya digabung atau dikoko. Ini 1 sama 2 gitu ya. Ini 3. Oke, kayak di rumus fisika ya. Jadi, kalau ada 3 sama dengan. Ini N yang terakhir ini gak dihitung ya. Oke. 1 sama 2. 2 sama 3 gitu ya. Teman-teman. 1 sama 2. 1 sama 3. Jadi, ini 1 sama 2 dulu. Jadinya kita bikin B. Sama dengan 3 B ya. Dibagi 3. Ini tinggal 5 A plus 1. Ini persamaan 4. Oke. Terus 1 sama 3. 1 sama 3 berarti 5 A tambah 2. 8 C tambah 5. Kita bikin C. 8 C jadi 1 per 8. Kemudian 5 A dikurang 3. Persamaan 5 ya. Oke. Nah, sudah dapat ini teman-teman. Kita cari nilai A, B, C-nya. Bagaimana dapatnya? Caranya bisa cari nilai A-nya lagi. Jadi, nilai A-nya teman-teman di substitusi ya kalau eliminasi ya. Jadi, nanti dapat nilai A-nya 7 B-nya 12 C-nya 4 Nah, tinggal cari nilai M-nya salah satunya aja teman-teman. Cari nilai M-nya misalkan ini M yang ini ya. Ini M-nya. 5 A-nya berapa? 7 Sambah 2 37 Jadi, yang paling kecil teman-teman jawaban adalah 37 Ya, teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Oke, nilai dapat nilai A, B, dan C-nya dapat dari mana? Kita substitusi dari persamaan 4 dan 5 Substitusi Persamaan 4 dan 5 Atau nggak di eliminasi ya? Ada yang bingung, Nikolas? Oke Ya, teman-teman. Mau dibahas lagi soal berikutnya ya. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutin ya, teman-teman. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini soal biasanya di SD ya. Di SMP juga sering dikat. Ini penjumlahan ya. Jadi, carilah bilangan-bilangan mengganti huruf A, B, C, D, F pada bintang ajaib bilangnya. Sehingga jumlah bilangan-bilangan pada setiap garis adalah sama. Di jumlahin, teman-teman. Cari nilainya. Tapi ini semua digitnya bisa satu digit, bisa dua digit ya. Terserah. Teman-teman, yang penting jumlahinnya sama. Semuanya. Silahkan, teman-teman, waktunya lima menit dari sekarang, berarti di jam 4.14. Silahkan. Terserah. Terserah. Terima kasih. 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 Ini semua. Terima kasih. 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 cara deret aritmatika. Deret aritmatika artinya di jumlahin satu-satu dan ada S-nya. Jadi ada dua rumus, teman-teman. Rumus yang pertama, ini deret aritmatika. Kita nyari U-nya dulu, U-nya keberapa. Terus baru nyari S. 100 OSN. 2A tambah N-1. Sorry. Enter 2. 2A tambah N-1 kali ini. Ini cara keduanya. Cara pertama pakai Gauss. Gauss itu suku terakhirnya berapa? 100. Kemudian suku terakhirnya 100 tambah 1 dibagi 2. Jadi jawabannya bisa 50-50. Nah, Gauss ini suku pertama harus 1 ya, teman-teman. N-nya harus 1. Dan dia ditambahinnya harus 1 juga. Kalau lebih dari itu berarti yang pakai yang kanan aritmatika. Pakai S-N ya. Oke, teman-teman. Sudah waktunya. Kita jumpa lagi minggu depan ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita kembalikan ke Kekos. Oke, Maus. Silahkan, Kekos. Terima kasih, Koko. Oke. Ketemu lagi minggu depan, Koko. Bye. Bye. Sampai jumpa, teman-teman. Ketemu lagi, teman-teman. Teman-teman ketemu lagi minggu depan. Bye. 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 Bye.